Pemirsa ratusan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan proses hukum terhadap oknum polisi pemerkosa mahasiswa yang difonis terlalu ringan. Ratusan mahasiswa Lambung Mangkurat Banjarmasin menggelar aksi protes di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Para mahasiswa ini kecewa dengan fonis ringan yang dijatuhkan terhadap oknum Satuan Narkoba Polresta Banjarmasin. Pelaku hanya difonis 2 tahun 6 bulan atau lebih ringan dari tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. Mahasiswa juga mempertanyakan status oknum tersebut sebagai anggota polisi pasca dinyatakan bersalah. Pendemo menuntut yang bersangkutan dipecat dari anggota polisi. Kasus pemerkosaan oleh Bipka Bayu Tantomo berawal dari perkenalannya dengan korban yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin sekitar Juli hingga Agustus 2021.